Alun-alun kecamatan Tanggul dipadati oleh ribuan simpatisan Gus Wawait dan Joko Santoso yang mencalonkan diri sebagai paslon bupati dan wakil bupati Jember. Ribuan simpatisan didominasi oleh kaum wanita dengan julukan Serikandi Laskar Solawat Nusantara sewilayah Jember Barat. Dalam orasinya, Gus Wawait mengaku didukung oleh 15 partai politik dari parlemen maupun non-parlemen. Ia mengaku perihatin atas tingginya angka kemiskinan dan sulitnya petani memperoleh pupuk. Oleh karena itu, program pertama dari pasangan Gus Wawait dan Joko Santoso adalah pengantasan kemiskinan dan membantu petani memperoleh pupuk. Di samping deklarasi, pasangan Gus Wawait dan Joko Santoso juga memperkenalkan istri Gus Wawait. Hal ini sekaligus menepis isu adanya baca bup yang memiliki istri banyak. Ini simbol Jember Barat, simbol petani, simbol desa yang masih banyak orang miskin ada di posisi-posisi tersebut. Begitu kawan-kawan Gus, pasca putusan kita kesulitan parkur seperti apa? Bisa terlihat hari ini semua hadir, ada 15 partai politik, 7 parlemen, 8 non-parlemen. Dan dalam sejarah, ini semua berkumpul bersama-sama, berarti menginginkan bersama-sama ada kader partai politik, anak santri yang jadi bupati Jember. Cukup santri jadi banseram, cukup santri jadi orang kesekian, wayai santri jadi bupati Jember, santri yang ada di depan. Itu terlihat, ada PKB, ada ketiga di tengah-tengah ini. Saya pikir seluruhkan kita semua karena cinta, kita akan tebar cinta, tidak akan tebar hoax, tidak akan tebar fitnah, tidak akan tebar black campaign. Tapi kita akan tebar cinta, dan juga terbukti, siapapun yang dicintai, dia yang akan mendapatkan simpati masyarakat. Misik-misikun nanti jadi terhadap? Kemiskinan harus turun, bahwa kemiskinan ini yang mengakibatkan banyak masalah, stunting, anak kematian ibu, anak kematian bayi, dan lain sebagainya, itu semua ujungnya adalah kemiskinan. Maka PR kita paling besar, bersama partai-partai, adalah mengetaskan kemiskinan di Kabupaten Jember yang jumlahnya terbanyak kedua, terbanyak segera pusat provinsi Jember ini. Para pendukung berharap Gus Fawait dan Joko bisa merealisasikan janji-janjinya jika terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Jember. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan, pilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, betul? Walaupun tak milih, bilang betul, Sang Prabowo.